Intro Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita ada di akhir pekan, kita bersyukur buat sepanjang minggu yang luar biasa Tuhan menyertai kita Kita ada di minggu yang pertama di bulan April ini Dan saudara hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin sudah saya sharing buat setiap kita Masih dalam kitab Roma pasal yang pertama di perikob berikutnya Setelah Paulus menjelaskan tentang gospel atau injil kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati buat saya dan saudara Paulus meneruskan dengan menceritakan bahwa dia ingin sekali pergi ke Roma dan berjumpa dengan orang-orang yang ada di Roma Saudara Paulus bilang supaya kita saling menguatkan baik oleh imanmu maupun oleh imanku Nah saudara dalam keadaan kita tidak bisa kemana-mana hari ini Kita mungkin gak bisa bertemu satu dengan yang lainnya di gereja, di komsel kita gak bisa ketemu Tapi saudara saya ingin kasih tau teknologi yang ada hari ini memungkinkan kita untuk membuat orang yang jauh menjadi dekat Di masa-masa ini mungkin kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka Tapi kita bisa saling berjumpa lewat sosial media kita Nah saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara warga kerajaan yang ada di GBI Rok Malaysia Untuk mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan setiap perkataan kita Dengan setiap kesaksian kita Kalau kita mau tuliskan setiap hari saya yakin dan percaya ada hal-hal yang luar biasa yang kita hadapi Dan ada juga hal-hal yang luar biasa kemenangan bersama dengan Tuhan Dan saudara mari kita bagikan itu buat orang yang lain Berhentilah menyebarkan ketakutan buat orang yang lain Tapi ini yang penting Biarlah iman kita, iman saya dan iman saudara saling dibangun oleh kesaksian-kesaksian kita Kita bisa tuliskan bagaimana Tuhan menguatkan kita di saat kita lemah Kita bisa bagikan bagaimana Tuhan memberikan kita hikmat waktu kita ingin ambil keputusan Kita bisa cerita bagaimana Tuhan menjadi sandaran kita Mari kita saling membangun satu dengan yang lainnya saudara Di luar sana ada banyak berita yang bisa membuat orang cemas Tapi ada satu kabar baik buat saya dan saudara Ketika kita memberitakan Injil Ketika iman kita saling dibangun satu dengan yang lainnya Kita akan menjadi semakin kuat Karena firman Allah berkata Di mana ada orang yang hidup dengan rukun Berkumpul hidup dengan rukun Kesana Tuhan memerintahkan berkat saudara Saya berdoa hari ini biar di akhir pekan ini Setiap kita menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi Kita menikmati sukacita bersama dengan teman-teman kita Bersama dengan keluarga kita God bless you Tuhan Engkau ala iman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!